...untuk memeriksa organ tersebut, organ tubuh daripada korban-korban yang sudah meninggal. Dari pemersiaan organ-organ tubuh tersebut, baik itu dari ayah yaitu Rudi Antogunawan, ibu Reni Margarita, anak Dian Febiana, dan paman Rudi Antogunawan, kita tidak menemukan adanya bahan berancun dan berbahaya, seperti pesticida, arsen, cyanide, dan sebagainya. Jadi dari sisi forensik, laboratorium forensik, tidak menemukan adanya bahan berancun dan berbahaya dari tubuh korban. Tetapi di sini kita menemukan dari organ hepar milik ibu Reni Margarita, kita temukan adanya tamoxifen, yaitu obat kanker kayu darah. Nah, nanti mungkin dari sisi medis akan dijelaskan. Dan ini kebetulan di TKP juga kita temukan cairan bening. Cairan bening yang kita periksa di lapor, ternyata cairan bening tersebut juga terdeteksi mengandung tamoxifen. Maka dari situ, kita dari sisi forensik menyimpulkan bahwa hasil TKP tidak ditemukan ada kerusakan, baik akses keluar maupun masuk dari rumah tersebut. Berarti tidak ada orang dari luar yang masuk atau orang dari dalam yang keluar. Kemudian yang kedua, hasil pemeriksaan laboratorium DNA menunjukkan tidak ditemukan adanya DNA selain empat korban yang ada di TKP tersebut. Terima kasih telah menonton!